Untuk membahas soal perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto terkait pencapresan ini sudah bergabung di Kompas Petang, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Mas Burhan, Bang Andre apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau mulai dulu dengan Bang Andre. Jadi diungkit-ungkit begini memang isi perjanjiannya apa Bang Andre? Ya, seharusnya yang hadir itu kan yang mentana-tana ini yaitu Mas Anies atau Bang Sandi ya. Yang jelas sebenarnya kalau kami dari Partai Gerindra fokus kami sekarang bagaimana memenangkan Pak Prabowo tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu. Karena Pak, dari dulu memang Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada kami tidak usah kita mengungkit-ungkit masa lalu. Tidak usah kita mengungkit-ungkit jasa masa lalu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo kepada kami. Tapi saya ingin sampaikan, perjanjian itu ada termasuk yang disampaikan oleh Bang Sandi waktu keluar dari istana itu. Bahwa perjanjian itu, Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Itu kan yang ditegaskan oleh Bang Sandi tadi sebagai salah satu yang mendatang-tangani perjanjian itu di luar Pak Prabowo, Bang Sandi, dan Mas Anies. Saya rasa lebih tepat itu yang mendatang-tangani yang bercerita. Tapi kalau di kami, fokus kami adalah bagaimana meningkatkan aktivitas Pak Prabowo. Itu yang pertama, yang kedua juga berulang-ulang kali Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, ke adik-adik pantai juga, untuk tidak mengungkit-ungkit jasa beliau maupun jasa partai terhadap seseorang. Tidak usah mengungkit-ungkit masa lalu, tapi tadi Wakil Ketua Dewan Pembina yang mengungkit-ungkit lagi masalah perjanjian itu. Berarti krusial dong omongannya soal pencapresan, benar. Saya tidak tahu kenapa Bang Sandi mengungkit-ungkit ya. Yang jelas kalau dari kita, fokus kita hanya meningkatkan aktivitas. Tapi memang perjanjian itu ada. Nah, kembali kepada soal etika dan moral. Seorang pemimpin, apakah memang bisa dipegang kata-katanya atau tidak. Itu biarkanlah masyarakat yang menilai. Kalau Gerindra, fokusnya hanya satu. Bekerja, penuhi aspirasi rakyat, serap aspirasi rakyat, dan eksklusi aspirasi rakyat. Dan juga kami fokus sosialisasi dari kampung ke kampung. Kalau di Sumatera Barat, kita dari negari ke negari, kita datang dari jorong ke jorong, kita datang untuk mensosialisasikan Pak Prabowo. Salah satu perjanjian itu, apakah ada larangan bagi Anies untuk tidak maju capres? Kalau Pak Prabowo juga ikut nyapres? Ya, yang jelas. Tadi kan Bang Sandi di rekaman sudah jelas menyampaikan bahwa ada perjanjian yang menyatakan bahwa mendukung pencalonan Pak Prabowo selama beliau masih nyapres. Jelas dari penyataan Bang Sandi. Tapi sekali lagi, silakan Bang Sandi yang menjelaskan secara detail. Nah, tapi karena bagaimanapun juga, ini perjanjian mungkin tidak mengikat secara hukum ya. Karena perjanjian ini antara tiga orang yang di tanah tangan, di antar sematre. Tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika. Jadi kalau ada orang yang menempati janji ya, silakan masyarakat menilai bagaimana moral seseorang itu. Oke, nah Mas Burhan gimana tuh ngeresponnya? Ada perjanjian nih? Kayak begini nih gimana tuh? Pertama sebelum saya masuk pada hal yang lebih teknis, lebih detail. Ini sekali lagi membuktikan bahwa kontrak politik yang ditandatangin oleh aktor politik, itu sangat rentan untuk tidak dipenuhi. Dan saya kira Gerindra atau Pak Prabowo bukan kali pertama mengalaminya. Sebelumnya kan dulu pernah ada ya perjanjian batu tulis. Tahun 2009 ketika Pak Prabowo mendamping Ibu Mega. Di Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Ibu Mega. Lagi-lagi juga tidak terpenuhi. Nah, ini yang pertama. Jadi perjanjian politik itu sangat rentan tidak dipenuhi, karena memang sifatnya tidak bersifat hukum, tapi lebih bersifat fatsun etis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu ini, yang perlu diperjelas adalah, pertama, ada atau tidak perjanjian antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dan Sandi. Itu dulu, ada atau tidak. Karena kan ini baru satu pihak yang mengklaimnya, yaitu Mas Sandi Agu Uno, yang mengaku turut menantangani kontrak tadi. Nah, supaya lebih jelas seharusnya, Mas Sandi atau pihak Gerindra itu menunjukkan, barangnya ada atau tidak. Itu satu. Jadi biar tidak sekedar klaim, mengklaim. Yang kedua, kalau memang ada barangnya, isinya apa? Nah, ini umum perjelas, perbedaan tafsir, karena ada beberapa pihak yang dekat dengan Mas Anies yang mengatakan, ada memang perjanjian, tetapi terkait dengan Pilpres 2019, dan Mas Anies tidak maju sebagai Capres 2019. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian yang melarang Mas Anies maju selama Pak Prabowo maju sebagai Capres hanya di 2019, atau termasuk Pasca 2019? Kalau betul kemudian itu kaitannya dengan Pilpres yang sekarang nih, hubungan perjanjian itu hubungannya soal pencapresan, berarti secara moral, secara etik, posisi Anies terganjal dong kalau gitu Mas Urat? Nah, kan kita nggak bisa berandai-andai, karena barangnya juga kita belum tahu. Nanti kita tunggu, Bung Andri Rosyade menunjukkan barangnya. Kan menurut Mas Sandi, kontraknya itu disimpan di dalam berangkas. Nah, pertanyaannya, kita bisa tanya satu ke Mas Anies, dua ke Mas Sandi, tiga ke Pak Prabowo, empat, ada satu lagi. Mas Sandi menyebut Fadlizon, yang mendraf. Jadi, Kompas TV bisa juga menanyakan kepada Fadlizon, kalau memang belum bersedia untuk dibongkar, atau dibuka dari berangkas. Tapi, kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut, dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024, maka secara etis, Mas Anies tentu akan problematik, karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang, karena ini baru satu versi. Versi Bung Anies, paling tidak dari jubirnya, yaitu Mas Yudirman Said, mengatakan tidak ada. Nah, kita tunggu. Kalau misalnya ada, itu tentu akan sangat menyulitkan buat Mas Anies secara etis. Kalau kemudian dikaitkan dengan omongan Mas Sandi tadi, yang menyinggung lagi masalah perjanjian, itu arahnya mau kemana kalau gitu? Nah, tentu ya. Pertama, Pak Prabowo kan mengatakan jangan menyinggung amal baik di masa lalu. Nah, tentu Pak Prabowo playing good ya, dalam pengertian beliau secara normatif kan benar, mengatakan demikian. Tetapi saat yang sama, ketika seorang wakil ketua Dewan Pembina, yaitu Sandiaga Uno, mengutip kontrak politik ini, itu artinya kan ada pihak lain juga, yang coba mengingatkan kepada publik, tentang kontrak tersebut. Dan menurut saya, Gerindra main di dua kaki di situ. Pertama, secara normatif, Pak Prabowo mengatakan jangan ungkit, jasa baik Pak Prabowo atau Gerindra, tapi di sisi lain, ada elit politik seperti Mas Sandiaga, yang menunjukkan bahwa memang ada kontrak politik, meskipun satu versi. Jadi lagi-lagi ini sesuatu yang sah dalam politik, sekali lagi ingin mengatakan kepada publik, bahwa Mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi, tetapi kepanjang belum dibuka secara terang beneran, kita tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019, ataukah termasuk di 2024. Ada kontrak politik di satu sisi ini, Bang Andre, gimana tuh ngeliatnya? Baik-baik, sebentar. Jadi gini, pertama, keterangan resmi dari Partai Gerindra, jadi menjawab main dua kaki burhan dulu nih. Pertama, keterangan resmi dari Partai Gerindra selalu disampaikan oleh Ketua Harian atau Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, yaitu Bang Dasko dan Bang Medjani. Nah, saya tidak tahu kenapa Bang Sadi menyampaikan hal itu. Mungkin karena beliau salah satu pihak yang berperan ikut mentandatangan nih. Sehingga dalam podcast-nya Bang Akbar Faisal, beliau mengeluarkan pernyataan itu. Jadi kita tidak ada pernah main dua kaki, Bung Burhan, karena dari awal Pak Prabu sudah menyampaikan kami, tidak usah diungkit-ungkit. Kalau kami mengungkit-ungkit, tentu barang itu sudah keluar surat itu, Burhan. Nah, karena Pak Prabu melarang, tentu barang itu belum pernah ditunjukkan surat itu. Tapi saya ingin sampaikan, bahwa yang ingin saya garisbawahi, bahwa perjanjian itu ada, dan tidak mengikat tahun 2019 saja. Jadi perjanjian itu selama Pak Prabu menjadi calon presiden. Itu yang penting saudara Burhan ketahui. Dan sekali lagi, ini soal etika dan moral saja. Tentu tidak mengikat kepada Mas Anies ya. Sehingga konsisten Pak Anies akan menepati janjinya. Silahkan saja. Ya silahkan saja. Itu kan tergantung Mas Anies. Mau menepati atau tidak, itu haknya Mas Anies lah. Apakah Mas Anies secara moral dan etik akan melaksanakan perjanjian itu. Sekali lagi, itu hak politik beliau. Kami tidak bisa melarang-larang. Silahkan Mas Anies mau nyalon presiden, itu haknya beliau. Mau maju, silahkan. Itu haknya beliau. Kami tidak ingin melarang-larang. Karena pesan Pak Prabu kepada kami, kita fokus internal saja. Fokus serap aspirasi rakyat. Dan fokus eksekusi aspirasi rakyat. Oke. Mas Burhan, jadikan konklusi ini semua. Gimana itu melihatnya? Jadi lagi-lagi kalau dari sisi efektivitas, ini bukan kali pertama, kontrak politik itu seringkali hanya bertepuk sebelah tangan. Karena sangat mudah buat politisi untuk memberi justifikasi atau semacam alasan, rasionalisasi mengapa kontrak politik itu dianggap tidak perlu untuk dipenuhi. Baik. Dan berbagai macam dalih. Tetapi secara etis, tetap saja kontrak politik tersebut punya efek. Terutama buat publik yang menganggap bahwa politisi itu hanya bisa dipegang kalau omongannya seias kata dengan perbuatan. Oke. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Burhanuddin Muhtadi dan Bang Andre Rosyar yang mewakili Gerindra. Terima kasih sudah berbincang bersama Kompas TV hari ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Terima kasih sudah berbincang bersama Kompas TV.